Salah satu makanan yang pakai arang aktif ada roti hijau nih, yaitu roti lapis khas Melayu yang diolah menggunakan carkol. Untuk membuat roti hijau carkol, bahannya ada tepung terigu, mentega, gula, susu bubuk, ragi, air, dan yang paling penting bubuk karbon aktifnya nih. Pastikan jumlah gula sedikit dilebihkan ya untuk menutupi rasa karbon aktifnya. Semua bahan diuleni dan ditunggu hingga mengembang. Setelah itu adonannya dibentuk panjang-panjang seukuran loyang besarnya. Roti John memang terkenal karena ukurannya yang besar dan panjang. Setelah dipanggang hingga matang, roti John carkol siap diberi topping. Untuk varian gurih, roti John dibalut dengan telur, daging cincang, saus, dan keju. Sementara untuk varian manis, teman-teman bisa mengkreasikannya dengan keju, taburan kukis, ataupun susu. Roti John carkol udah siap disantap nih. Ambil lagi ya.